Ini aku ikut bukan karena afiliator yang kayak gitu ya, emang karena algoritma youtube sih 100% Dan yang ini adalah yang halal guys, yang diperbolehkan dalam islam karena Dan aku gak bisa nyalahin, gak bisa nyebut diri aku ini korban ya Halo guys, di video kali ini aku mau posting video yang agak beda Lebih tepatnya sih sharing pengalaman langsung aku tentang hal yang akhir-akhir ini lagi booming Pernah denger kan? Pasti gitu ya, apalagi kalian yang aktif di sosial media Dihebohkan dengan berita soal binari option trading ya Semua isi youtube, sosial media bahas ini Nah aku mau sharing pengalaman karena aku ngelakuin langsung gitu ya si binari option trading ini Sebelum aku cerita pengalaman aku, aku mau bahas sedikit kali si binari option trading ini Jadi ini tuh singkatnya ya bahasa awamnya tuh lebih ke ini, tebak harga Tebak harga bertaruh dengan uang, itu adalah binari option trading Option tuh pilihan ya, binari itu artinya dua, bi ya dari bi Banyak loh pokoknya semua yang pake bi tuh biasanya ada dua Kata trading itu sih sebenernya menurut aku kayak kamuflase gitu ya buat sistem yang menurut aku sih ini judi ya Jadi orang tuh terbuyarkan gitu dengan kata trading ini di belakang Jadi buat yang masih belum paham lagi, jadi sistem kerjanya gini Aku masukin uang ke salah satu platform binari option trading ini Misalnya aku masukin sebanyak 5 juta Di dalam aplikasi tersebut ada banyak market pasar Jadi kita diminta buat nebak harga di antara market-market itu Misalnya aku pilih marketnya emas Nebak harga emas Nebaknya gimana? Nebak harga di masa depan Masa depan disini gak jauh-jauh 10 tahun kemudian, cuma deket 1 menit kemudian nilainya bakal berapa? 1 atau 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam Bebas Misalnya aku pilih 1 menit deh ya Karena kebanyakan 1 menit kalo kalian liat di tutorial-tutorial youtube kan ya Buat yang binari option trading ini Si harga emasnya saat ini Saat ini Itu misalnya Rp500.000 Terus aku liat nih pergerakan grafik Sama candle Candle itu semacam batang grafik gitu Misalnya aku liat tendensinya ya Kecenderungannya itu naik atau turun Terus aku liat nih Ya dari analisis candle sama grafik Wah ini kayaknya bakal naik nih Soalnya si candle-nya terus Nekan-neken ke atas gitu ya Oke Aku tebak bakal naik Dan aku bakal bertaruh uang sebanyak 1 juta Sekin 1 juta Terus tebak harganya naik Karena pembelinya cuma ada 2 Yang merah sama yang hijau Yang hijau itu naik Yang merah itu turun Aku pilih yang hijau Karena naik ya Klik yang hijau Tunggu 1 menit Jajang Hasilnya misalnya benar Nah pas beneran harga emasnya itu naik Otomatis cobaan aku benar Dan aku dapet uang Uangnya itu sebesar 80% dari uang yang aku taruhkan Berarti aku bertaruh 1 juta Ya istilahnya investasi lah Istilahnya modal gitu ya 1 juta dan 80% Jadinya dapet 800 ribu Kalau aku jawaban betul ya Berarti Aku totalnya dapet uang 1 juta 800 ribu Nah Kalau Ya Nyoba lagi main nih Ya Karena aku menyebutnya main Karena emang kayak permainan Masukin lagi nih Si emas Harga emasnya bakal turun ke bawah nih Lihat grafik sama candle Bergerakan candlenya Kecenderungannya ke bawah Oke deh aku pasang lagi 1 juta Dari uang 1 juta 800 ribu yang aku punya tadi Aku masukin lagi 1 juta Dan ternyata Jawaban aku salah Ternyata Si harga emasnya tetap naik 1 menit kemudian Dan aku udah pencet tombol merah Yang artinya ke bawah Turun Disitu 1 juta yang aku masukin Yang aku investasiin Aku modalin Hilang Lenyap Gak berbekas Jadi kalau kita menang Kita dapetnya 80% Bukan 100% ya Dan kalau kalah Kita hilang Semua uangnya hilang Jadi Uang yang tadinya Punya 1 juta Jadinya 800 ribu Aku lost kan 200 ribu Jadinya Aku kan masukin uangnya 1 juta Nah Sistem yang kayak gini itu Disebutnya Jodi Lebih gampangnya sih Misalnya gini deh Tebak-tebakan Siapa yang menang Di sepak mula Pertandingan antara Indonesia dan Singapura Aku pilih Indonesia Suami aku pilih Singapura Aku yakin nih Indonesia menang Invest 1 juta Suami aku invest 1 juta Kalau aku menang Eh kalau Indonesia menang Otomatis aku menang kan Tapi Ternyata Misalnya Singapura yang menang Berarti otomatis uang Ini yang aku investasikan Tadi 1 juta Otomatis pindah ke suami aku Dan aku lost Sama sekali gak dapet apa-apa Dan suami aku dapet double Itu sih udah jelas judi kan Jodi bola tuh kayak gitu tuh Ya Taruhan namanya kan Nah sama kayak yang Binary Option Trading gitu Itu udah jelas ya Jadi Binary Option Trading tuh Sebenernya udah banyak dijelasin Di podcast atau YouTube lainnya Cuma ini aku buat Nyambungin aja Buat nyamain resepsi aku Sama kalian ya Aku langsung cerita Ke pengalaman aku Ini aku sebenernya Buka aif sih Sebenernya sih Buka pengalaman ini Karena aku jujur Aku heal off Ya jadi aku main Binary Option Trading Ini Ini aku share aif Aku bukan buat Berbagi Mengajak pada dosa ya Ini hanya Buat pembelajaran Buat kalian Buat lebih hati-hati Apa yang nanti Di masa depan Mungkin ada bentuk-bentuk lain Investasi Tapi sebenernya itu judi gitu Jadi kita bisa lebih hati-hati Belajar dari kasus Binary Option Trading Khususnya buat muslim Kita muslim ya Buat non-muslim pun sama sih Ini judi tuh sebenernya Gak sehat ya Bikin kecanduan Dan lain-lain Bikin emosi Marah dan lain-lain kan Waktu itu tuh Aku ceritanya gini Aku tuh udah ada Minat trading ya Jadi sebelumnya Aku memang udah Ikut investasi Aku memang udah Tertarik investasi Dari lama 2015 Tapi Ya dari gaji pertama aku Aku tuh memang ada Niat investasi Cuma aku gak ngerti Aku gak tau harus Tanya ke siapa Siap tanya ke senior Gimana ikut investasi Mereka jawabin Cuma Ya ikut investasi Asuransi Yang mana aku Asuransi Kayaknya sering penipuan Meskipun sekarang Udah banyak yang bener Dari situ tuh Aku udah Mulai investasi Di tahun 2020 Karena aku di Jepang Gak sempet registrasi Apa-apa Gak ada uang juga Waktu sebelum ke Jepang Kan waktu ke Jepang Semua uang tabungan aku Aku pake habis Bener-bener Itu parah sih Manajemen keuangannya Bener-bener Kayak apa ya Nekat gitu ya Ke Jepang udah pokoknya Karena emang di Jepang Aku udah Udah ada jaminan Aku kerja gitu Sikat cerita Aku mulai di 2020 Investasi segala macam Karena itu market drop Itu kebetulan banget Aku langsung beli Segala macam Dan di akhir 2020 Aku tertarik sama Ini Kelas trading Karena Sejak aku mulai Investasi Aku sering banget Following Financial planner Ya Selebgram Atau influencer Yang soal finance Finance gitu Di Instagram Salah satunya Dia buka Kelas trading Jangka pendek Nah aku Ikut aja ya Soalnya dia bilang Jangka pendek Disini bukan harian Tapi bulanan Jadi 3 bulan Jadi kita Ngecek harganya 3 bulan Kita tunggu Kita ambil hasilnya Jadi Kayak jual beli emas Cuman ini Saham Sahamnya juga Kalau dalam muslim Kan gak boleh yang riba ya Jadi bank Konvensional Gak boleh Rokok Gak boleh Karena rokok Buat mayoritas muslim Itu haram ya guys Karena merusak tubuh kan Gak boleh itu di agama Nah itu jangan Dan Intinya Sejak aku belajar Class trading itu Aku Memetik hasilnya gitu Jadi diajarin Apa namanya Analisis Pergerakan Grafik Cara Ngitung-ngitung gitu Nanti kalau harganya Di 3 bulan kemudian Itu akan kayak gini Karena kan Kecenderungannya Gini Sama lah Kayak jual beli Emas gitu Kayak Ibu-ibu kan Biasanya Mereka pada beli Di harga 900 ribu Terus pas di harga 1 juta Mereka jual Gitu kan Kayak gitulah Pernah lebih sama Kalau saham kan ada Ada nilainya ya Nilainya itu si perusahaan itu sendiri ya Misalnya perusahaan Yang dia keuntungannya bagus Cash flow-nya bagus Arus kas keuangannya bagus Gitu ya Jadi Itulah value-nya Dari si saham itu ya Aku bikinnya kan Jual beli Jual beli Pokoknya dari kelas itu lumayan lah Aku dapet keuntungan 200 ribu Buat yang pertama Karena aku jual perusahaan tambang Terus yang berikutnya juga sama Aku jual perusahaan tambang Karena perusahaan tambang itu Naik turunnya cepet gitu guys Dan sampai di bulan Juni Aku ngeliat Juni itu kan aku Berhenti kerja Dan aku ke Singapura gitu kan Abis karantina gitu Terus aku di rumah Kebanyakan Ya cari kesibukan gitu Karena ditinggal suami kerja kan ya Aku belum dapet kerjaan juga Di Singapura ya Jadi Kayak apa ya Nenek sesuatu gitu Dan udah gitu Banyak tekanan juga ya Aduh kebutuhan gimana Orang tua Belum Ya banyak tekanan lah Pokoknya terus ada Kesel juga Ada orang-orang yang berhutang sama aku Tapi gak dibayar-bayar gitu guys Jadi Ah segala macem kepikiran Akhirnya Aku mau seriusin trading jangka pendek ini Karena lumayan juga gitu ya Kayak jual barang naik turun-naik turunnya Karena aku gak ikut lagi kelas Karena kelas itu udah gak dibuka lagi Terus aku searching deh tutorial-tutorial YouTube Nah pas searching itu Ya Tau kan Kalau algoritma tuh Kalau kita udah nyari kan Nyari tutorial yang kayak gitu Nanti tuh di home tuh muncul gitu kan Nah yang muncul itu adalah Binary Option Trading Aku gak tau disitu apa Lagi-lagi karena ketidaktauan ya Terus aku pencet tuh Cara membaca candle di Binary Option Trading dan lain-lain gitu Oh baca mungkin jadi ilmu Terus apa sih penasaran Nah dijelasin Jadi si Binary Option Trading itu cuma nebak harga doang Nebak harga doang Naik apa turun Eh Ini simple banget tradingnya Gak kayak tradingnya aku kerjain selama ini Karena aku beli aset ya Beli di Rp5.000 Jual di Rp6.000 gitu ya Beli di Rp5.000 Jual di Rp5.500 Kayak gitu-gitulah Ah gampang banget Tinggal nebak harga Dan lu udah dapet uang yang banyak gitu Bener harga tebakan harga yang bener Karena sama-sama nebak ya trading yang harga yang biasa Yang sebelumnya aku lakuin tuh Sama-sama nebak harga Maksudnya nganalisis candle gitu Grafik dan Wah ini aku harus coba nih Karena gampang Terus akhirnya aku Coba deh yang demo Lagi-lagi ya Karena aku gak mau naik card juga Aku pengen belajar Pengen tau Jadi aku main demo Nah di demo Karena aku udah ada basic graphic Baca analisis grafik Ya sama Aku tadi belajar baca-baca tutorial buat Ya baca-baca Candle gitu ya Jadi aku tuh Pas demo tuh Dapet banyak Jadi demo tuh seribu ya Uang demo tuh seribu Terus aku bisa Dapet sampai tiga ribu gitu guys Ya meskipun udah ada loss-lossnya gitu Setelah itu Setelah sebulan aku latihan Terus dapet kan uang nafkah Ya ceritanya di show meeting Dan itu tuh uang dingin guys Ya jadi aku ada tabungan lain dan Macem-macem lah Pakai uang itu Ah udah cobain Padahal aku udah bilang Aku bilang suami aku ada Ini nih mau main trading Terus dia trading apaan Ini Wah ini Judi nih Katanya judi Katanya Terus aku bilang Enggak kok ini aku analisis Kok harganya gak tebak-tebakan Kayak judi yang Kayak Kayak sabung ayam gitu Gak kayak gitulah pokoknya Padahal kan kalo sabung ayam juga analisis ya Main sepak bola juga analisis kan Liat pemain-pemainnya Komposisi Strateginya kayak apa kan ya Tapi tetep judi kan Itu juga Nah Udah gitu Aku gak mau dengerin ya Aku masukin Seratus dolar Karena di Singapura tuh Gak ada binomo Jadi pakenya Olimtret Saya pake Olimtret gitu Masukin naik seratus Dan aku dapet Sekitar Dua ratus Jadi dari uang aku seratus tuh Jadi dua ratus Indinya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit naik gitu kan Dua ratus Wah seneng Disitu perasaan emang seneng Jadi Gimana yang memang Mempengaruhi psikologi banget ya Jadi Pas kalian dapetnya Wah Berasaan gembira gitu ya Terus jadi Pingin lagi Pingin lagi Nah udah dapet dua ratus Aku mikir Wah ini aku mau coba lagi nih Pasti bisa dapet Lima ratus mah Ya gitu kan Aku main-main-main Yang ada Malah terus berkurang Berkurang-berkurang Dan mengikis Modal aku di awal Seratus dolar Terus aku Wah aku harus sabar nih Aku baca lagi tutorialnya Segala macem Ini aku ikut Bukan karena afiliator Yang kayak gitu ya Emang Karena Algoritma youtube sih Dan aku gak bisa nyalahin Gak bisa nyebut Aku Diri aku ini korban ya Dan gak bisa nyalahin Untuk youtube Karena Munculin Video Si Apa Si Binary option trading Yang bikin rugi ini Ya tetep salah Ada di aku ya Mau gimana pun Kita gak bisa nyalahin Orang lain Karena kita secara sadar Yang Yang milih ya gak sih Kalo kata aku sih gitu Meskipun orang-orang rame kan Di youtube Ape batin-batin laptop Kalo kata aku sih Tetep balik lagi itu Ke Pribadi masing-masing Kenapa waktu itu Secara sadar Menyili Sorry aja ini ya Bukannya aku gak Empati aku disini juga Sama-sama rugi Meskipun Gak sebanyak kalian Yang miliaran Aku cuma rugi 200 Berarti 2 juta Ya jadi Udah kebayang ya Jadi aku masukin lagi tuh 1 juta Kenapa aku pengen Aku pengen ngembaliin Uang yang hilang itu Si 1 juta itu Aku pengen balikin lagi Gitu Naik-naik Udah sampai 150 160 160 Naik lagi 180 Naik lagi Turun langsung Ke 120 Pokoknya Gitu lah Agak ada pembawaan Kesel dan lain-lain Sampai akhirnya Si Uang itu tuh Habis aja Sampai bersisa 0, sekian dolar Dan masih ada tuh Kayaknya di akun aku Yang ini belum aku hapus Mau aku hapus Cuman dah Malas Ya Itulah Rugi Judi Yang nyata itu adalah Ini trading Bindan option Jadi aku Karena di Aku searching-searching Juga bener gak sih Karena kan kalau di Islam Itu sesuatu Yang bikin kita Rugi banget kan Gak boleh ya Jangan-jangan ini Beneran judi Akhirnya aku Secing-searching Dan yang bilang judi Tapi ada juga yang bilang Enggak Kalau menganalisa Dengan baik Gitu ya Sesuai ini Tapi karena Lihat sistemnya Yang keuntungannya Kalau untung 80% Kalau rugi 100 ribu Eh Kalau rugi 100% Ilang gitu Itu udah kayak judi Banget gitu Ya kan Dan disitu Gak ada Aset kepemilikan Gak kayak waktu Aku trading biasa Aku beli Saham Misalnya 10 lot Ya Di harga 5 ribu Berapa tuh 50 5 ribu 100 500 ribu 10 5 juta Misalnya Terus aku Jual Itu menurut aku 5 juta loh 5 juta Nilainya Terus si harganya Naik ke 6 ribu Ya berarti kan Aku ada selisih 1 juta Atau dari 5 juta Itu Aku jual Kan Aku dapet Aku dapet 1 juta Itu gak apa-apa Karena aset Nah ketika rugi Ketika rugi nih Kalau yang jual Beli saham biasa Ini trading Beneran trading Bukan kayak trading Beneran option Yang kita gak punya Apa-apa Ketika harganya Turun ke 4 ribu Berarti minus kan Minus 1 juta Ya gak Ya di harga itu Kita jual Ya kita rugi Minus 1 juta Dari 5 juta itu 1 jutanya yang hilang Tapi kita masih Pegang nilai Ya uang Atau harta Sebesar 4 juta rupiah Jadi gak rugi 100% Dan yang ini Adalah yang halal Guys Yang diperbolehkan Dalam islam Karena ada Namanya Mal Aset Kepemilikan Ya Ini Ini yang dihalalkan Jadi kalian Kalau misalnya Mau trading Silahkan belajar Tapi hati-hati Dengan bentuk Jodi seperti ini Atau ponzi Ponzi itu yang Pakai uang Orang lain Yang segitiga bertikat Jadi yang paling atas Dapat uang Dari paling bawah Ngerekutan yang bawah Biar dapat uang Ini biasanya Dari robot trading Juga ada Katanya kayak gitu Terus usaha produk Juga ada Ya MLM lah Tapi MLM Yang bersih juga ada ya Gak ponzi scheme Maksudnya Emang ya produknya Bagus dia Jadi kalau kalian Mau belajar trading Ya itulah trading Yang aku jelasin tadi Yang kayak jual beli emas Gitu lah simpelnya Biar kebayang ya Kalau jual beli emas Kan kebayang Jadi aku main tuh Juni Juli Juli selesai Sebenernya aku tuh Masih gatel Penasaran ya Cuma karena udahlah Haram ya Total haram Gak boleh Gak boleh Udah hilaf Jangan dilanjutkan Akhirnya aku ya Lanjut jual beli Tradingnya itu Di saham Dan kripto guys Ya buat kripto juga Banyak yang bilang Haram Tapi buat aku sih Halal Karena itu Dia punya value Punya nilai Dari projectnya sendiri Jadi bisa diperjual beli Sama seperti saham Sama seperti emas Ya Cuman harus hati-hati aja Dipelajari Gitu Ini aku sekedar sharing aja ya Semoga Video aku Bermanfaat Gitu Meskipun ya ini Namanya vlog aku Ya aku kadang bikin opini Juga kayak ginilah Semoga Ngasih insight baru Ya dan sebagai musim Kita harus lebih hati-hati Sama yang namanya Bentuk investasi Perjudian Kalau kita gak paham Mending gak usah Dan kalau misalnya Gak paham Pingin nyoba Tolong jangan Pakai uang Besar Uang hutang Tapi uang Dipunya kita sendiri Yang kalau hilang tuh It's okay Sebenernya Walaupun gak oke ya Masih bisa disedekahi Lebih berfaedah Daripada hilang gitu aja Cuman jadi pembelajaran Dan pembelajaran inilah yang mahal Dan aku Bisa Pembelajari ini Paham ini Karena pengalaman ini Dibayar dengan 2 juta Intinya Ya Pelajari dulu Karena hidup ini penuh resiko Penuh pilihan Penuh spekulasi Ya tetap kita harus Pijak Dan Terus cari ilmunya Jangan mudah ditipu Lihat selalu angka Dan data Jangan mudah Dimanipulasi Sama orang Gitu lah intinya ya Guys Itulah Takut makin kemana-mana Itulah Pandangan aku Dan sharing pengalaman aku Tentang Trading Binari option ini Binari option trading ini Thanks for watching Sampai jumpa Di next video Bye